oke guys saya lagi strek nih aduh tuh liat ikannya keliatan guys tuh aduh oke sahabat saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat aduh cape juga nih sahabat saya baru nyampe nih sahabat CGP di PLTU Palabuhan Latu, Skobomi, Jawa Barat ini kawan-kawan tuh ini PLTU nya ya dan disini tempat parkirnya nih nah saya menyebut parkirnya disini kawan-kawan ini tempat parkirnya disini saya baru nyampe lokasi nih baru sampai pisah nih disini ada yang sedang selfie-selfie buat foto nih karena ini tempat wisata jadi disini mereka pada selfie-selfie foto-foto kawan-kawan karena ini spotnya spot wisata oke kita menuju kesana ke spotnya kawan-kawan karena spotnya masih jauh nih pada pala subscriber CGP ya saya ucapkan semoga ada semua tetap dalam keadaan siap kalau pihak banyak kerjakinya dan juga tetap semangat dalam mancingnya kawan-kawan buntan-buntan disini tempat wisata jadi banyak yang saya percapi kawan-kawan kenapa saya kesini waktu hari kemarin saya ke Cekarang Ponton sekarang kan malam dari sore sampai malam hujan besar sekali kawan-kawan jadi airnya jadi airnya sangat keruh sekali tidak bisa mancing balanak ya tidak memungkinkan yang lebelanak untuk mancing di Cekarang Ponton untuk hari ini karena cuacanya sangat ekstrim sekali sampai ke jalan-jalan banjir kawan-kawan jadi saya putuskan untuk mancing disini ke PLTU Palabahan Ratus Kabupi Jawa Barat disini tempat wisata kawan-kawan kenapa saya kesini karena saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang lebelanakar karena disini waktu hari hari Kamis kalau gak salah hari Kamis disini ikan jumpunya naik kawan-kawan jadi saya putuskan untuk mencoba saja kesini mudah-mudahan ada sambaran ikan belanak kawan-kawan oke ya stay tune di CKP aduh tuh jalan-jalan masih jauh kawan-kawan tuh jalan-jalan masih jauh lanjut kawan-kawan semangat oh masih jauh oke sahabat CKP saya sudah ada di spot seperti biasa saya disini spot yang biasa saya datangin disini kawan-kawan yang selalu dapat ikan jumpu waktu dulu waktu dulu disini kawan-kawan ini banyak bukan ikan yang terlalu bersandar disini ya nah yang menjadi halangan itu yang menjadi kendala disini kurangnya sekarang sambaran ini ada ini nih ini orang ini kawan-kawan nih yang membawa ban ini orang ini tadinya dia dari perahu menuju ke sini mungkin sudah sudah ini sudah dari tengah laut yang menjadi kendala disini kawan-kawan disini suka ada jaring disana ya tapi sekarang tidak ada tuh Alhamdulillah tidak ada jaring kawan-kawan mudah-mudahan ikan jumpul pada naik sekarang ya karena tidak ada jaring yang membentang disini bagus kawan-kawan biasanya suka ada jaring disini sekitaran disana tuh kawan-kawan disana suka ada jaring dari sana disitu itu suka ada jaring terbentang tiga lapis ya kalau biasanya tapi sekarang tidak ada nih Alhamdulillah kawan-kawan yang mancing sudah ada tuh di sebelah sana sudah ada yang mancing cuma kayaknya bukan ikan bukan englebelanak ini ini orang-orang yang pada mancing ini cuma kayaknya bukan englebelanak kalau englebelanak biasanya melapaknya sekitaran sini kawan-kawan ya dari ujung kapal ini disitu sampai sini kawan-kawan biasanya nah sampai sana biasanya tapi sekarang tidak ada englebelanak yang sudah manggal ya saya paling duluan disini nih kita nyoba biasanya kalau memang disini banyak ikan jumpul pada naik biasanya jam segini suka ada yang datang sepertinya ikannya sore hari kayaknya naiknya sepertinya sih karena belum ada yang ngelapak disini belum ada yang ngelapak englebelanak disini kita akan coba aja disini sekarang kita lepar aja saya berbenah teman-teman teman-teman oke sahabat saya sudah pasang diorang sebanyak enam sudah saya pasang teman-teman sudah saya pasang tinggal ngasih umpan tinggal ngasih umpan sahabat sudah saya ini sudah saya pasang tinggal sumpah apa oh dading oh dading kok buah air ya tuh saya buah air disini cocinya panas kawan-kawan tinggal di pantai buah nasi juga tuh pan ini ini umpan yang 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 pengen ya pengupalanan tigasan lo susur disitu ayah ini saya ingin cahanya aja inginnya oke sahabat saya sudah masang tuh enam jerang tuh sahabat saya sudah masang enam juran menurut informasi ternyata sambarannya sore katanya kawan-kawan sekitar jam 3 jam 4 sampai jam 5 katanya sore berarti ini ikan belanak malam juga pasti ada sambaran kawan-kawan jadi kemungkinan sampai malam juga ini sambaran ikan belanak ada kawan-kawan karena katanya sambarannya ada sambaran ikan belanak dari sore dan sekitar jam-kawan saya tidak menanyakan kepada kawan-kawan saya kawan-kawan sabaran jadi saya pagi-pagi sudah ngelapak tapi semoga saja pagi ini ada sambaran ikan belanak biasanya suka ada pagi juga kawan-kawan kita tunggu saja saya sudah lepas 6 jalan oke sahabat tidak memungkinkan saya kamera atau video dari dekat karena spotnya sangat terjal sekali pemilikannya terjal lihat saya jalan juga sampai tidak bisa berdiri tegak kawan-kawan lihat saya akan mengampiri jalan saya 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 melempar sekitar 10 menitan kawan-kawan ini lama jalan itu sudah sekitar 10 menitan saya melempar semoga saja ada sambaran kawan-kawan Alhamdulillah guys saya ada teman yang datang dari sini baru datang melapak di sini sama saya jalan saya di sana si bapak ini lagi benah-benah jadi beginilah kawan-kawan kalau angler belanaker jadi mereka tidak langsung melempar tapi berbenah-benah dulu persiapannya lumayan jadi para angler belanaker menunggu jadi mancingnya tidak jalan-jalan mereka penuh persiapan yang matang untuk melempar rumpan atau mancing belanak persiapan terlebih dahulu ya ini persiapan sekitar adalah 10 menitan 20 menitan persiapan baru mereka bisa melempar terutama ini karena kenapa karena spotnya di sini spot ekstrim tidak bisa langsung duduk nyaman enak langsung lempar mereka berbenah-benah dulu untuk melempar jadi berbenah-benah agar mereka nyaman tidak kepanasan lempar juga tenang tidak sampai jatuh kebawah karena ini terjal sekali spotnya lihat kawan-kawan akhirnya mereka sudah siap sudah terbentuk sampai siap mentar aduh kawan-kawan di sini spotnya panas ekstrim guys ekstrim jadi yang mampu ke sini para englet belan akar sejati benar-benar englet belan akar spot ekstrim halo panas mulai ada sambaran si bapak mulai ada sambaran siap 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 mulai ada sambaran mulai ada sambaran mulai ada sambaran guys ini gede pak lumayan mati 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 gitu diulinkan makar belanak terigu terigu enggak itu campur mentega enggak 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 pakai telor kental 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 itu tuh di bawah pursi saya ada tuh wah kengin pak kan ditupang ngalih pak koru abis kengin pak akadinya waktu itu dipermentasikan pak iya permentasikan minimal tiga hari Pak iya ya set ah aman lumayan guys lumayan ya kali ini kilo tiga lah kali ini ya oke guys strike guys strike 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 kuh-uh 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 you kuh-uh you you selamat menikmati 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 Hai kayak ini kurang tinggi boy kurang tinggi ya oke sahabat CGW dikarenkan sudah jam 5 lewat 9 menit jadi saya putusan untuk berbenah kawan-kawan untuk pulang saja karena perjalanan menuju rumah sangat jauh sekali kawan-kawan jadi kita lanjut lagi di lain waktu kawan-kawan jangan lupa ya like comment dan subscribe-nya kawan-kawan ini nih hasil tanggapan saya hari ini ya ini kawan-kawan hasil tanggapannya nih ada empat ekor nih gede-gede ya bohon-bobon tuh tuh 4 ekor satu dua tiga empat yang kelimanya ikan kipar nih nih ikan kipar nih tuh bohon-bobon segede tangan ya empat ekor semuanya segede tangan kawan-kawan untuk mancing hari ini bagi kawan-kawan semua rumah yang mau mancing belana ke sini diusahakan kalian semua berangkatnya dari rumah kalau misalkan satu jam perjalanan setelah duhur aja kawan-kawan karena sambarannya dari mulai jam 2 jadi kalian berangkatnya setelah duhur aja kalau misalkan dari rumah kalian menuju lokasi satu jam ya karena sambarannya mun 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 karena sambarannya dari jam 2 sekitar jam 2-an sampai asar ya karena sambarnya tidak satu jam sekali kadang 4 jam kadang dua jam kadang satu jam kawan-kawan di sana karena si bapak dapat satu ekor yang duanya mocel saya juga dua kali mocel jadi jumlah total tangkapan hari ini di sini 5 ekor ikan belanak ya karena yang mancing hanya tiga empat enam orang yang benar-benar angler belanaker cuma empat orang jadi hari ini naik hanya lima ekor saja kawan-kawan mocel berarti tetap mocel 3 ekor oke kawan-kawan ya jangan lupa like comment dan subscribe tidak lupa saya selalu ingatkan ya ketika anda mengklik lonceng warna hitamnya maka informasi dari cgb anda yang lebih tahu dari awal sekian kawan-kawan wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh aduh walaupun kawan-kawan sehat selalu kawan-kawan ya agar tetap semangat memancing wassup wassup wassup